Intro Si Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama Di dalam ulangan pasal yang ke-6 Kita akan mulai lihat ayat yang ke-4 Dan pagi hari ini kita akan bicara tentang Mandat Shema di dalam keluarga Ini hal yang sangat penting sekali untuk kita semuanya Dan mari kita belajar sekali lagi firman Allah pagi hari ini Di dalam ulangan pasal yang ke-6 Ayat yang ke-4 Nah ada tiga mandat yang Alkitab katakan Untuk kita semuanya Dan harus kita lakukan di dalam keluarga kita Karena hari ini kita masih ada dalam tema tentang family Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mandatkan Untuk keluarga kita Dan kita akan lihat nanti Satu contoh kehidupan seorang raja Dimana dia gagal di dalam melakukan mandat Shema ini Kita akan lihat dari Daud hari ini Mengapa? Sudara karena Alkitab itu begitu jujur untuk kita Alkitab menceritakan hal-hal yang baik Tapi Alkitab juga begitu jujur untuk memberitahukan kepada kita Contoh-contoh yang tidak baik Bukan untuk kita lakukan Tetapi untuk kita waspada Dan jangan sampai kita terjebak Di dalam pola-pola kesalahan yang sama Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya Mari kita lihat sama-sama yang pertama hari ini Ulangan 6 ayat 4 Ini dalam mandat Shema untuk keluarga Di dalam keluarga Yang pertama Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Saudara Kata-kata yang pertama Kalimat yang pertama dalam ayat yang keempat ini Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Saudara dalam poin yang pertama ini Allah menekankan tentang kedaulatan Kedaulatannya di dalam hidup manusia Allah itu adalah Allah yang berdaulat Kita harus belajar untuk memahami hal ini Di dalam kedaulatannya itu Kedaulatan yang bersifat mutlak Di dalam kehidupan manusia Dalam semua kehidupan kita Termasuk keluarga kita Apakah hari ini Kita telah belajar untuk menerima Kondisi keluarga kita Kedaulatan Allah dalam keluarga kita Seperti apa keluarga yang kita punya hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari Bagaimana kondisi keluarga kita Bagaimana dengan Kondisi suami kita Model suami kita Model istri kita Apakah kita belajar Telah belajar untuk menerima Kedaulatan Allah dalam hidup kita hari ini Saudara tahukah bahwa Segala permasalahan dan cekcok Di dalam keluarga terjadi ketika kita Tidak mau menerima Seperti apa Pasangan kita Betul, Saudara? Kita tidak menerima dengan sekenap hati Bagaimana model dari suami kita Bagaimana model dari istri kita Kita tidak belajar untuk menerima Kedaulatan Allah di dalam hidup ini Dan cekcok selalu terjadi ketika kita Mulai ingin mengubah pasangan kita Kita mulai ingin mengubah Seperti harapan kita Padahal kita lupa Ya, bahwa manusia itu Dia telah bertumbuh Dengan pola yang Pola asu yang berbeda Dengan pola asu kita Hal yang pertama yang penting ini Harus kita sadari Bahwa kita perlu untuk menerima Kedaulatan Allah Di dalam keluarga kita Dalam banyak hal Termasuk itu keluarga kita Bagaimana dengan anak-anak kita hari ini Di bulan Januari yang lalu Saya dan istri sempat ketemu Dengan seorang ibu Yang punya anak Dengan berkebutuhan khusus Tapi ketika kami lihat Ya, mengapa anak ini Selalu berontak Dan selalu ingin memukuli papa Dan mamanya Setelah kami lihat lebih jauh Ternyata kami sadari Satu hal disana Ya, bahwa ternyata Ibu ini Tidak menerima Keberadaan anak ini Kurang dapat menerima Tidak dapat menerima Mengapa anaknya harus lahir Dengan kondisi semacam itu Ada keterlambatan Tidak bisa menerima Bahwa anaknya berbeda Dengan anak-anak yang lain Dari situ Kita sampaikan satu hal Bahwa ibu perlu belajar Untuk menerima Anak ini apa adanya Seperti yang Tuhan telah ciptakan dia Seperti apa yang telah Tuhan tetapkan bagi dia Kasihi Terima Cintai Tau gak bapak ibu saudara Bahwa anak-anak Apalagi dengan kebutuhan khusus Itu sangat pekas sekali Dia ngerti loh Dia itu diterima atau enggak Dia itu sangat tahu loh Dia itu paham loh Dia itu dicintai atau tidak Hari ini Contoh Kalau misal diantara kita Ada yang mempunyai masalah yang sama Hari ini datang kepada anak saudara Cintai dia Start to love him Mulai cintai anak ini Mulai kasih Mulai terima Dengan segala keberadaannya Dengan segala kelebihan Atau kekurangannya Belajar mencintainya Menerima dia Dan tahukah saudara Bahwa ini adalah mandat yang pertama Yang harus kita emban Di dalam keluarga kita Yaitu Kedaulatan Allah Di dalam hidup kita Terima keadaanmu hari ini Terima pasanganmu apa adanya Terima suamimu apa adanya Terima istrimu apa adanya Terima anak-anakmu apa adanya Terimalah keadaanmu hari ini Bukan berarti Kau tidak boleh berjuang Untuk sesuatu yang lebih baik ke depan Tapi sebelum itu Satu hal yang harus kita pahami hari ini Adalah untuk kita menerima Kondisi keluarga kita Apa adanya Amin saudara Yang kedua Mandat Siapa yang kedua Di dalam keluarga Adalah ini Ayat yang kelima Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Yang kedua saudara Tuhan mau supaya di dalam keluarga Kita mengasihi Tuhan Dengan segenap roh jiwa tubuh kita Dengan segenap kekuatan kita Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Dengan apa? Dengan melakukan firmannya Di dalam kehidupan keluarga kita Dalam hal ini Daud akan gagal Daud gagal dalam hal ini Nanti kita lihat Apa Apa yang terjadi dalam kehidupannya Dan bagaimana cerita Daud ini Bisa 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 membuat kita belajar Banyak hikmat Di dalam firman Tuhan Mandat yang kedua Adalah untuk mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap kekuatan Mengasihi Tuhan Dengan semua Yang ada pada kita Seorang tua Perlu mengajar anaknya Untuk mengasihi Tuhan Dari hari ke hari Sesuatu yang tidak mudah Untuk dilakukan hari ini Mungkin kondisinya lebih mudah Orang tua untuk mengajar Anak cinta Tuhan Rajin ke gereja Rajin ibadah 20 tahun yang lalu Tapi hari ini Kondisinya sangat berbeda Kita punya pergumulan Yang sama mungkin Ada masalah Ada masalah Yang dihadapi oleh Anak-anak kita Dengan dunia Yang semakin modern ini Sulit sekali untuk bicara Dengan anak hari ini Mengapa saudara? Karena mereka punya Pemikiran yang berbeda Generasi milenial ini Punya-punya budaya yang berbeda Dan ini adalah tantangan Bagi orang tua Orang tua Kristen Untuk mengajar anaknya Bagaimana terus Mencintai Tuhan Setiap saat Setiap waktu Setiap saat Setiap waktu Mengasihi Tuhan Adalah hal yang Sangat penting Dan bagaimana Seorang anak Bisa belajar Untuk mencintai Tuhan Adalah dengan teladan Yang orang tua Bisa berikan Bagi mereka Kalau mereka melihat Papa dan mamanya Mengasihi Tuhan Dengan tindakan Bukan cuma dengan kata-kata Tapi dengan tindakan Kalau anak bisa melihat Bahwa orang tua mereka Mengasihi Tuhan Bukan hanya dengan perkataan Tapi dengan tindakan Maka itulah guru yang terbaik Yang mereka Bisa lihat Dan mereka bisa teladani Saudara Anak-anak kita Generasi milenial ini Hari ini tidak hanya Butuh kata-kata Mereka sudah jenuh Dengan kata-kata Mereka butuh contoh Teladan kehidupan Mereka butuh Tindakan Yang langsung Mereka bisa lihat Langsung Mereka bisa saksikan Dalam kehidupan Orang tua mereka Hari ini Orang tua Orang tua Kristen Kita semuanya Mari Kita Kita praktekkan Apa yang kita pelajari Dalam firman Tuhan Supaya itu menjadi teladan Bagi anak-anak kita Ini pergumulan kita Ini perjuangan kita Bersama Tapi mandat yang kedua ini Tidak pernah berubah Kalau yang pertama Kita harus belajar Untuk menerima Kedaulatan Allah Di dalam keluarga kita Maka yang kedua Kita harus belajar Untuk meneladankan Bagi anak-anak kita Bagaimana caranya Untuk mengasih Tuhan Dengan sekenap hati Sekenap jiwa Sekenap kekuatan Mari kita belajar Untuk mengasih Tuhan Orang-orang tua Mari kita belajar Untuk tetap Mengasih Tuhan Dalam segala kondisi Dan keadaan Apapun keadaanmu hari ini Apapun yang kau alami hari ini Pergumulan kehidupan Apapun yang kau alami hari ini Jangan kau malah Menjauh dari Tuhan Kalau anak melihat Orang tuanya Menjauh dari Tuhan Kalau anak melihat Orang tuanya Mulai malas berdoa Kalau anak mulai melihat Orang tuanya Mulai malas Baca firman Tuhan Kalau anak mulai melihat Bahwa orang tuanya Mulai berlari Meninggalkan Tuhan Ketika pergumulan Tantangan kehidupan terjadi Maka itulah teladan Yang kau berikan Kepada anakmu Jangan berikan teladan Yang tidak baik Tapi berikanlah Teladan Yang baik Junjung tinggi Semangat ini Dalam hidup keluarga kita Untuk mengasih Tuhan Sampai Selama Lamanya Sampai Kita mati Sampai kita pulang kembali Ke rumah Bapak di surga Mandat yang ketiga Mandat yang ketiga Ada di ayat yang ke enam Kita lihat sama-sama Di sana Apa yang kuperintahkan Kepadamu hari ini Haruslah engkau Perhatikan Lalu yang kedua Haruslah engkau Mengajarkannya Berulang-ulang 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 Kepada anak-anakmu Dan membicarakannya Apabila engkau Duduk di rumahmu Apabila engkau Sedang dalam perjalanan Apabila engkau Sedang berbaring Apabila engkau Sedang bangun Saudara Apa yang kita bicarakan Kepada anak-anak kita Pada waktu pagi hari Pada waktu siang hari Pada waktu sore hari Pada waktu malam hari Apa yang kita bicarakan Dengan mereka Apakah kita bicara Soal pencapaian Apakah kita bicara Soal hasil Apakah kita bicara Soal uang Apakah kita bicara Bahwa kalau engkau besar Engkau jadi orang kaya Apakah kalau engkau besar Engkau jadi orang sukses Apakah itu yang kita bicarakan Dengan anak kita Setiap hari setiap saat, setiap waktu apa yang kita tanamkan di dalam otak anak kita, apa yang kita tanamkan di dalam hati anak kita, apa yang kita bicarakan kepada mereka berulang-ulang itu akan membentuk karakter mereka, apa itu akan membentuk budaya, setara karakter yang diulang-ulang itu akan menjadi budaya di dalam kehidupan anak-anak kita ketika mereka besar, bertumbuh dewasa, mereka akan membawa budaya itu, sehingga kalau ada orang yang tanya kepada mereka, maka jawaban mereka akan mencerminkan sebetulnya apa yang orang tua mereka ajarkan kepada mereka, apa yang kita katakan kepada anak kita berulang-ulang hari ini, untuk mencapai sesuatu, bukan berarti pencapaian tidak penting, untuk menjadi seseorang, menjadi sesuatu bukan berarti menjadi seseorang itu tidak penting, semua orang pasti akan berpikir ke arah sana saudara, tapi Alkitab mengingatkan sekali lagi bahwa yang harus kita repetisi berulang-ulang, yang harus kita ulang-ulangkan kepada mereka kita ajarkan terus menerus kita perhatikan dan kita membentuk karakter anak kita kita membentuk budaya anak kita bukanlah untuk mencapai pencapaian-pencapaian dunia bukanlah untuk ini dan itu tapi apa saudara untuk mengasih Tuhan diajarkan berulang-ulang diajarkan berulang-ulang terus, menerus terus, menerus cintai Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan siang dan malam siang dan malam bapak ibu saudara mungkin anda akan mendapatkan bahwa anak anda akan berkata bosan pah bosan mah ngomongnya itu-itu terus saudara dalam waktu tertentu setiap anak itu tetap akan perlu terus diingatkan biarkan ketika mereka ngomong bosan ya tapi mereka terus akan perlu untuk diingatkan 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 nanti ada satu waktu dimana mereka akan mengalami sesuatu dalam kehidupan mereka mereka akan ingat nasihat papa mamanya ternyata apa yang papa mamanya katakan selama ini itu adalah bekal yang tidak terkira tidak terhingga bapak ibu saudara-saudari jangan kita bosan-bosan untuk berbicara kepada anak kita pentingnya untuk terus mengasih Tuhan mencintai Tuhan it's okay untuk kita berbicara kepada anak kita jadilah anak yang pintar tapi apa yang membuat anak pintar itu yang harus kita ajarkan berulang-ulang adalah untuk mereka selalu dekat dengan Tuhan adalah untuk mereka terus mencintai mencintai dan mengasih Tuhan dan tahukah saudara tahukah saudara bahwa inilah kegagalan Daud kita bisa belajar soal pujian penyembahan dari Daud sangat luar biasa dia karang berbagai macam masmur dia karang banyak hal saudara lagu-lagu yang indah dia karang berbagai puisi dan semuanya kita bisa belajar soal leadership dari Daud bagaimana dia memimpin sebuah bangsa di dalam masa kritis dalam masa krisis dan membawa sebuah bangsa untuk mencapai ke arah puncak kejayaannya sebelum diteruskan oleh penggantinya anaknya Salomo kita bisa belajar banyak hal yang indah dari Daud bahkan Yesus pun tidak keberatan bahkan dia mengakui dia disebut sebagai anak Daud kita bisa belajar kita bisa belajar tentang hati hat matters dari Daud bagaimana dia tetap punya hati yang lembut di hadapan alam tapi Alkitab jujur juga kepada kita pada pagi hari ini bahwa dalam satu hal ini Daud telah gagal apa yang Alkitab mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara Saudari ini adalah perjuangan kita seumur hidup tidak ada orang yang sempurna tidak ada keluarga yang sempurna tidak ada papa yang sempurna tidak ada mama yang sempurna tidak ada suami yang sempurna tidak ada istri yang sempurna semua kita masih terus berjuang karena kita ini manusia karena kemanusiaan kita ini sudah jatuh ke dalam dosa tidak ada yang sempurna di antara kita Amen Saudara tapi kita harus terus berjuang kita harus terus berjuang ke arah kesempurnaan yaitu Kristus Yesus Tuhan mata kita harus kita arahkan kepada dia yang paling sempurna yaitu pribadi Kristus bukan kepada yang lain oleh karena itu jangan andalkan siapapun juga jangan idolakan manusia manusia siapapun juga sehebat apapun juga sesempurna apapun juga tetap namanya manusia masih punya dosa di dalam dirinya tapi Kristus yang tidak punya dosa mata kita harus kita arahkan kepada dia bagi hari ini Amen Bapak Ibu Saudara Saudari dan Alkitab mengajarkan kepada kita dengan jelas bagaimana Daud gagal di dalam di dalam fungsinya sebagai seorang ayah Daud gagal di dalam keluarga Saudara ini sesuatu yang harus kita perhatikan bersama-sama dan kita harus belajar banyak dari peristiwa ini Saudara saya ambil sebuah cuplikan bagaimana Daud gagal apa yang telah dia langgar Daud melanggar mandat Syema Daud melanggar mandat Syema yang Allah telah tetapkan bagi dirinya kita coba lihat ya sebentar ya di dalam ulangan ulangan pasal 17 ini yang dia langgar Saudara ini yang dia langgar ulangan pasal 17 dan ketika dia melanggar firman maka sesuatu terjadi di dalam keluarganya dengan cepat kita akan lihat ulangan 17 ayat yang ke 14 hukum tentang raja apa yang Daud langgar oke kita langsung lihat ya ayat yang ke 16 saja hanya janganlah ia apa memelihara banyak kuda janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda sebab Tuhan telah berfirman kepadamu jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi juga ayat 17 janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia mengumpulkan terlalu banyak Saudara Daud melanggar mandat Syema Daud melanggar tiga hal yang Alkitab telah katakan untuk seorang raja tidak boleh banyak kuda dia simpen banyak kuda kenapa Saudara karena kuda adalah lambang kebanggaan kuda adalah lambang kegagahan kuda adalah lambang prestasi kekuatan pamor kuda adalah lambang power seorang raja dan Daud silau dengan semua itu dia kumpulkan banyak kuda Salomo nanti juga mengulangi kesalahan yang sama Saudara anak kita selalu belajar dari kita keberhasilan kita kegagalan kita dan Daud tidak pernah ngomongi sama anaknya ini kelemahan Daud Daud tidak pernah ngomong sama anaknya ada papa-papa tertentu orang tua tertentu yang pasif yang bukan pasif tapi terlalu pasif tidak pernah ngomong sama anaknya bapak ibu saudara-saudari ngomong sama anakmu ngomong sama anak Sudara ngomong keberhasilanmu kegagalanmu ngomong bangun komunikasi sama anak Sudara supaya mereka tahu papa mama mereka tidak sempurna papa mama mereka tetap akan terus belajar tapi speak the truth to your sons, to your daughters ngomong kebenaran ngomong saudara, jangan diam jangan jadi papa mama Indonesia yang sangat tradisional, yang diam anaknya salah, gak salah, tetap diam no, bicara kepada anak saudara kau tidak pernah, bicara apa yang terjadi kemudian, dia langgar firman Tuhan, dia kumpulkan banyak kuda dia kumpulkan banyak istri dia kumpulkan emas dan perak dengan jumlah yang sangat banyak dan dia melanggar mandat shema yang telah Tuhan tetapkan, apa yang terjadi kemudian ketika Amnon, 2 Samuel pasal 11, mengatakan kepada kita, ketika Amnon memperkosa adiknya sendiri tamar, adik dirinya apa yang Daud lakukan saudara he did nothing Daud tidak buat apa-apa tragedi yang terjadi yang aib di dalam keluarganya dia tutup mulut dia tidak berbuat apa-apa terhadap Amnon bayangkan betapa Daud telah masuk dalam titik nadir kegagalan sebagai seorang ayah dan ketika Daud gagal menjalankan fungsi dan perannya maka seseorang yang lain bangkit dengan kepahitan siapakah dia? anaknya yang lain kakak kandung dari tamar yaitu Absalom saudara Absalom ini sebetulnya adalah putra mahkota Daud dia bukan anak pertama dia anak keempat tapi sebetulnya dia adalah mahkota putra mahkota yang Daud idam-idamkan untuk menggantikan dirinya nanti itu dalam pemikiran Daud mengapa? karena Absalom rupanya mencuri hati Daud gagal perkasa Prince Charming cakap dan semuanya tapi Tuhan melihat hati betul kok ya Tuhan melihat hati Tuhan menolak Absalom mengapa? karena Tuhan tahu siapa Absalom sebetulnya tapi kegagalan Absalom itu juga kegagalan Daud Daud tidak pernah ngomong sama Absalom apa yang benar apa yang salah dan ketika dia ketika tamar adiknya datang kepada kakaknya dan menangis apa yang Absalom katakan tenang aja adikku gak usah dipandang berat tenang aja saudara peristiwa yang sangat menggetirkan hati Absalom ngomong sebiasa saja gak usah nangis itu kan juga kakakmu tapi dalam hati diam-diam Absalom menaruh dendam dan dia simpan Alkitab jelas katakan 2 Samuel pasal 13 drama itu terus berlanjut pasal 11 12 13 14 15 16 nanti puncaknya di pasal 18 Absalom menyimpan dendam 2 tahun kepada Amnon dan dia merencanakan plot pembunuhan yang sangat kejam dan sangat licin suatu saat 2 tahun kemudian dia undang semua saudaranya untuk makan minum pesta pora mabuk-mabukan anak raja saudara Daud tidak pernah ngomong sama anak-anaknya dan mereka mabuk-mabukan pesta pora dan ketika Amnon mabuk berat Amnon Absalom memberi kode orang yang telah dia suruh untuk bunuh Amnon tragedi berdarah terjadi kepada keluarga Daud apa yang terjadi kemudian Absalom melarikan diri 3 tahun pergi karena takut dihukum Daud namanya Daud cinta mati sama Absalom dia tetap minta Absalom pulang dicoba panggil Absalom pulang setelah Absalom pulang dia tidak berbuat apa-apa dia biarkan Absalom dan dia tidak pernah mengurus anaknya apa yang terjadi kemudian ya setelah itu dia yang dikudeta betul saudara Daud harus lari tunggang-langgang keluar dari Yerusalem karena apa karena anaknya Absalom mengkudeta Daud dan Alkitab katakan jelas bahwa Absalom saudara tidak berhikmat orang Prince Charming punya banyak potensi tapi tidak punya karakter jadilah raja yang bengis seperti Absalom apa yang terjadi kemudian Alkitab jelas mengatakan disana Absalom menerima mentah-mentah nasihat Ahitofel orang kalau kepahitan ketemu sama orang kepahitan jadinya pahit saudara jadinya pahit berkwadrat-kwadrat siapa Ahitofel Ahitofel itu kan kakeknya Batsheba Ahitofel juga marah sama Daud kenapa karena Daud ambil Batsheba dengan cara yang tidak tidak benar dia marah kepada Daud karena Daud menghancurkan cucunya menghancurkan keluarga cucunya dan kemarahan Ahitofel dia lempar kepada siap dilimpahkan kepada Absalom dia kasih nasihat yang sangat kotor kepada Absalom kalau kamu mau jadi lebih besar daripada papamu itu naik ke atas suatu istana tiduri semua istri ayahmu dan Absalom tanpa pikir panjang lakukan hal yang keji itu bayangkan saudara keluarga macam apa ini Alkitab jujur kepada kita itulah Alkitab Alkitab berkata terus terang kepada kita semuanya saudara Daud keluarga Daud ini begitu hancur sampai kemudian ketika bahkan Absalom mati di tangan Yoab Daud meratapi Absalom anakku 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 saudara lihat apa yang terjadi ketika seorang gagal untuk mengemban mandat Syema ini di dalam keluarganya maka tragedi demi tragedi akan terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari mari kita lihat puji Tuhan kita hidup dalam perjanjian baru penuh kasih karunia anugerah hari ini di dalam kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus mari kita lihat kita diri kita kita tidak lihat orang lain kita lihat diri kita kita yang tidak sempurna ini tidak ada keluarga yang sempurna saudara hanya ada Allah yang sempurna amin tidak ada keluarga yang sempurna tidak ada pribadi yang sempurna hanya Allah yang maha sempurna mari kita junjung tinggi mandat Syema ini supaya kita tidak jatuh ke dalam apa yang telah dicontohkan oleh Alkitab mari hari ini kita terima keberadaan keluarga kita apa adanya mari kita menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti apa Tuhan berikan kepada kita hari ini istri Anda dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti apa Tuhan berikan hari ini suami Anda dengan segala kelebihannya dengan segala kekurangannya bukan ke Allah yang telah mempertemukan Anda berdua amin tahukah saudara sebuah rahasia bahwa ketika Anda paling merasa tidak cocok dengan istri atau suami Anda ketika ada sebuah peristiwa dalam hidup ini ketika Anda paling merasa bahwa Anda tidak cocok dengan suami atau istri Anda oleh karena konflik kecil atau apapun juga yang terjadi dalam keluarga Anda itu adalah cara Tuhan berbicara kepada Anda sebetulnya bahwa Anda adalah pasangan yang paling cocok yes itu fakta mengapa perasaan kita ini tidak bisa kita percaya kenapa karena perasaan kita ini sudah jatuh ke dalam dosa kemanusiaan kita sudah jatuh ke dalam dosa ketika perasaan kita sudah jatuh ke dalam dosa maka kita sebagai manusia ini kita akan selalu inginnya yang enak enak doang kita inginnya yang bagus bagus doang saudara kita tidak suka yang tidak enak kita tidak suka justru ketika kita ada dalam kondisi dimana Anda suami istri sedang Anda sedang ada dalam sebuah kondisi yang mungkin pergumulan berat Anda sedang cekcok Anda sedang konflik Anda merasa bahwa kita sudah tidak cocok lagi bukankah ini alasan orang bercerai alasan kepengadilan orang cerai salah satunya apa sudah tidak cocok lagi tapi tahukah saudara itu adalah alasan yang timbul karena apa karena kemanusiaan yang sudah jatuh ke dalam dosa ketika Anda paling merasa bahwa Anda tidak cocok dengan pasangan Anda itu sebetulnya cara Tuhan untuk berbicara bahwa Anda adalah pasangan yang paling cocok karena Allah melihat di dalam pandangannya di dalam point of view bukan point of view Anda hari ini syukuri apa yang Anda miliki syukuri apa yang Anda miliki karena tidak untuk selama-lamanya Anda akan tetap selalu bersama betul saudara ada orang berkata seperti ini kami mau sehidup semati kalau hidup sama-sama kami ingin juga matinya juga sama-sama I think itu sebuah doa yang egois kenapa saudara kalau matinya sama-sama lalu anak-anak bagaimana kalau misalnya anak-anaknya masih kecil bagaimana nasib mereka seseorang salah satu pasti akan meninggalkan salah satu dulu-duluan tergantung tergantung kedolatan Tuhan panggil pulang yang mana dulu betul salah satu akan meninggalkan yang salah satu dulu tapi pertanyaannya adalah ini apakah di dunia yang fana ini di dunia yang sementara ini kita mengangkat tinggi panji shema Tuhan mandat shema yang pertama ini aku menerima keluarga ku apa adanya aku menerima suamiku apa adanya kelebihan kekurangannya saudara jangan lupa janji nikah yang telah kucapkan di depan altar itu banyak orang sudah lupa janji nikah betul mengucapkan itu gampang saudara menghidupinya itu yang susah terima istrimu apa adanya kelebihan kekurangannya terima anak-anak saudara apa adanya kelebihannya kekurangannya jangan cuma ketika dia juara kelas nilainya bagus-bagus anda puji mengapa tidak ketika dia mungkin fail anda juga puji dan kasih semangat terus untuk dia maju kenapa kita hanya silau dengan pencapaian jangan silau dengan pencapaian jangan silau dengan hal yang hanya indah yang bagus jangan percaya dengan kulit muka kulit luar percaya kepada apa yang esensi percaya kepada apa yang hakiki di dalam hidup ini amin ketika anak-anak anda sedang down ketika anak-anak anda sedang fail mungkin ketika anak-anak anda sedang bersedih karena tidak bisa mencapai nilai atau mencapai target di sekolah yang dia sedang inginkan dan dia sedang down jangan malah dibodoh-bodohin jangan malah dihancurkan harga dirinya angkat dia angkat harga dirinya saudara percaya terus kepadanya dorong dia ada anak yang bisa dikasih target ada anak yang tidak bisa dikasih target saudara jangan kasih yang muluk-muluk kepada anak yang semacam itu tapi terus kasih firman Tuhan terus ucapkan firman Tuhan terus boosting harga dirinya bukan dengan kata-kata motivator dan semuanya boosting dengan kata-kata firman Tuhan terima anak anda karena itu adalah kedolatan Allah di dalam hidup keluarga amin hari ini kalau anda tinggal di alamat titik-titik regensi atau hari ini anda tinggal di alamat titik-titik gangbuntu terima apa adanya terima kedolatan Tuhan di dalam hidup anda dan ketika anda berjalan maka Tuhan akan sanggup untuk memberkati anda lebih lagi dan lebih lagi amin jangan banding-bandingkan kenapa kami begini kenapa kami begitu kenapa kami hanya punya 14 in tetangga kami punya 64 in jangan banding-bandingkan saudara jangan banding-bandingkan apa yang fana di dunia ini tapi percayalah kepada apa yang esensi dan hakiki di dalam dunia ini yang kedua kasih Tuhan cintai Tuhan ajar anak-anak anda ajak keluarga anda untuk terus mencintai Tuhan mengasihi Tuhan mencintai dia mencintai dia seorang ahli Taurat datang kepada Yesus berkata bagaimana bisa dapat hidup kekal bagaimana bisa dapat hidup kekal gampang Yesus cuma ngomong kamu baca Alkitab gak kamu kan ahli agama kamu Alkitab sudah ngelontok di luar kepala masa kamu gak tahu apa kasih Tuhan dengan segenap hatimu segenap kekuatanmu segenap jiwamu semuanya kasih Tuhan Yesus juga mencontohkan yang sama kepada kita amin saudara Yesus mencontohkan hal yang sama dia mengasihi Allah sampai kepada akhir hayatnya tahukah anda tujuan Yesus goal terakhir Yesus bukanlah Paris Milan New York Hollywood or Bollywood tujuan akhir Yesus goal akhir tujuan tertinggi Yesus adalah goal gota salib seharusnya kita yang sama juga goal akhir kita bukanlah Paris Milan dan New York setiap orang Kristen goal akhir hidupnya haruslah satu goal gota goal gota goal gota yang ketiga jangan lupa ini Bapak Ibu Saudara ulangi repetisi 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 recite and repeat recite and repeat ulang-ulang terus ulang-ulang terus ulang-ulang terus katakan terus kepada anak kita pagi siang malam dimanapun berada untuk mereka mengasih Tuhan untuk mereka selalu dekat Tuhan untuk mereka banyak berdoa untuk mereka terus mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan niscaya Tuhan akan membuka banyak pintu berkat banyak pintu sorga untuk anak-anak saudara untuk keluarga saudara amin saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan kita haleluya haleluya sebelum kita selesai saya rindu aja bapak ibu saudara saudari bangkit berdiri kita akan baca satu dua ayat ini dan ini adalah antitesis dari apa yang telah Daud langgar dan biarlah ini juga menjadi doa kita bersama Amsal 30 ayat 7 sampai 9 buka alkitab kita sama-sama dalam Amsal pasal ke 30 ayat 7 sampai 9 biarlah hati kita selalu melekat kepada Yesus saja bukan kepada apa yang fanah tetapi pada apa yang hakiki di dalam dunia ini sama-sama Amsal 30 ayat 7 sampai ke 9 kita baca sama-sama dengan suara yang keras haleluya satu dua tiga dua hal aku mohon kepadamu jangan itu kau tolak sebelum aku mati yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku 9 supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku hari ini percaya kepada kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita haleluya mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan serahkan hidupmu serahkan keluargamu serahkan anak-anakmu serahkan suamimu istrimu serahkan keluargamu ke tangan Tuhan percayakan kepada tangan Tuhan nisjaya Tuhan akan membawa keluargamu kepada rencananya yang sempurna saudara yang tersempurna haleluya haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati � Terima kasih.